Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 77 Dr. Arief sangat senang ketika mendengar istrinya hamil, tapi tidak dengan Tiara. Dia memilih untuk keluar dari ruangan itu. Kenapa aku belum hamil, kumamnya? Padahal setiap malam aku dan Zidane terus melakukan hubungan badan. Gumamnya sembari mengambil ponselnya dan menghubungi suaminya. Ya sayang, sahut Zidane. Mbak Tami hamil, ujar Tiara. Apa? Kamu hamil? Teriak Zidane dari ujung ponselnya. Bukan, tapi Mbak Tami. Sahut Tiara. Oh, Zidane tidak terlalu semangat mendengar itu. Kenapa aku belum hamil? Tanyanya bingung. Mungkin Tuhan ingin menyuruh kita berbulan madu dulu, ujar suaminya. Ah, kamu? Tapi aku iri. Sahutnya jujur. Sabar sayang, pasti kita akan diberi momongan juga. Tinggal menunggu waktunya. Ujar Zidane menyemangati istrinya. Dr. Arief membawa istrinya untuk periksa ke dokter kandungan yang merupakan temannya. Di ruangan itu, perut Tami diperiksa dengan alat yang bernama USG. Dr. Arief dan Tami terharu ketika melihat dari layar. Usia kandungan Tami masih menginjak satu bulan dan masih terlalu rawat untuk banyak beraktifitas. Dr. Arief menanyakan semua tentang makanan yang dilarang dikonsumsi ibu hamil dan menanyakan semuanya ke dokter kandungan. Setelah selesai berkonsultasi, Tami dan Dr. Arief keluar dan melewati lobi. Dr. Arief mendengam tangan istrinya dan hal itu membuat semua mata memperhatikan mereka. Mas, isik Tami. Jangan hiraukan mereka, hujar suaminya mengerti. Dr. Arief bukan membawa ke ruang perawat, melainkan membawa istrinya ke lantai paling atas tempat ruang HRD berada. Mas, mau apa kita ke sini? Tanya Tami. Mau mengambil cuti kamu, sahur suaminya. Jangan mas, hujarnya menolak. Kamu diam saja. Dr. Arief membawa istrinya masuk ke dalam ruangan kepala HRD dan mengutarakan niatnya. Pihak HRD awalnya menolak, tapi karena yang meminta dokter tetap sekaligus dokter senior di rumah sakit itu, akhirnya mereka mengizinkan, tapi Tami tidak mendapatkan gaji selama cuti. Mas, kenapa cutiku sampai satu tahun lebih? Tanya Tami bingung. Yang pertama, mas ingin kamu beristirahat di rumah dan hanya fokus dengan kandungan kamu. Dan yang kedua, sebenarnya mas ingin kamu keluar, tapi pasti kamu menolak. Akhirnya mas memilih ambil cuti lebih dari satu tahun, dan semoga saja ketika melahirkan dan bertemu dengan anak kita, kamu minta keluar dari rumah sakit, jelas suaminya. Tami mengerti, usia yang tidak muda membuatnya harus banyak beristirahat. Sebelum pulang, Tami pamit ke rekan-rekannya, terutama ke Tiara. Aku akan merindukan kebersamaan kita, ujar Tiara sembari memeluk Tami. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau, saw Tami. Tiara menganggukkan kepalanya, satu persatu temannya telah pergi, pertama aneska dan sekarang Tami. Dr. Arief dan Tami kembali ke rumah. Tami bercermin dan memandang seragam kerjanya. Aku akan merindukan semua ini. Umamnya sembari memandang pakaiannya. Dr. Arief memeluk istrinya dari belakang. Kenapa? Tanyanya. Aku sedih, mas. Sahutnya sembari menatap suaminya dari dalam cermin. Sedih kenapa? Tanya suaminya. Sedih karena aku akan melewati masa-masa di mana aku merawat para pasien. Ngobrol dengan mereka, semuanya pasti akan aku rindukan. Ujarnya. Ya, mas mengerti, tapi kondisi kamu hamil. Mas tidak mau kamu kelelahan karena akan berakibat fatal untuk anak kita. Ujar Tami. Tami mengutar badannya dan menghadap suaminya. Dia memeluk cukup perat suaminya. Maafkan aku. Ujarnya menangis. Maafkan sikapku selama ini. Ujar Tami. Mas tidak pernah marah atas sikap kamu dan telah melupakan semuanya. Mas sadar diri karena pernikahan kita terkesan sebuah paksaan dari mas. Ujar suaminya sembari mengelus rambut istrinya. Tami memandang wajah suaminya. Mas tidak bertanya tentang perasaanku. Ujarnya. Mas tahu kamu sangat senang dengan hamilan ini. Sahut suaminya. Bukan itu. Lalu apa? Tanya suaminya bingung. Mas mau tahu gak tentang perasaanku yang sesungguhnya kemas? Bukter Arief mengerutkan dahinya sembari tersenyum. Mas sudah tahu. Sahut suaminya. Oh ya? Apa itu? Tanya Tami yang masih berada dalam pelukan suaminya. Kamu cemburu dengan Miranda dan itu membuktikan kalau kamu sayang sama mas. Ujar suaminya. Tami tersenyum. Iya, aku kesal. Mas pergi menemunya dan asal mas tahu. Aku mengirim pesan ke Miranda melalui ponsel mas. Untuk menanyakan tempat kalian bertemu. Ujarnya jujur. Mas sudah tahu. Apa? Bagaimana mas tahu? Tanyanya penasaran. Miranda tanya kenapa mas menanyakan lagi tempat bertemu kami. Lalu menghapus semua pesan yang mas kirim. Jadi mas berpikir pasti kamu yang mengirim pesan ke Miranda. Ujar suaminya sembari menarik hidung istrinya. Ayo katakan. Apa yang mau kamu katakan? Ujar suaminya. Mas dulu. Baik. Mas akan mengatakan ke kamu kalau mas sangat sayang sama kamu. Bahkan tidak ingin jauh dari kamu. Ujar suaminya jujur dan hal itu membuat Tami terharu. Dia memeluk erat suaminya dan membenamkan wajahnya di dada suaminya. Aku cinta sama mas. Ujarnya pelan bahkan nyaris tidak terdengar suaminya. Apa yang kamu katakan tadi? Tanya suaminya penasaran. Ah mas. Tami ngambek. Ayo katakan lagi. Ujar suaminya. Tami memandang wajah suaminya dengan lekar. Awalnya aku benci banget sama mas. Bermula dari kebohongan dan penyamaran yang mas lakukan. Tapi aku sadar. Aku cemburu ketika mas dekat dengan wanita lain. Ujarnya jujur. Dokter Arief langsung memeluk erat istrinya. Aku cinta dan sayang sama mas. Ujarnya pelan. Dokter Arief langsung mencium istrinya dengan lembut. Kata-kata ini mas tunggu. Ujar suaminya dan ingin mencium lagi istrinya. Tapi Tami menutup mulutnya. Dan melepaskan pelukan suaminya. Dia memuntahkan semuanya yang ada di dalam perutnya di kamar mandi. Dokter Arief memapak istrinya ke kasur. Kamu mau makan apa? Tanya suaminya. Gak ada. Ayo pikirkan sesuatu. Ujar suaminya senang. Gak ada mas. Sahut Tami mengulangi perkataannya tadi. Ayo sayang sebutkan satu saja. Dan mas akan segera memenuhi keinginan kamu. Ujar suaminya. Mas aneh. Ujarnya. Seharusnya mas senang. Kalau aku tidak mengidam. Ujarnya lagi. Mas itu ingin seperti calon bapak yang lain. Memenuhi ngidam istri. Ada kebanggaan tersendiri. Jelasnya. Baiklah. Aku mau es krim coklat topping atasnya karamel. Ujar Tami. Baik. Mas akan penuhi keinginan kamu. Ujar suaminya sembari mengecup perut istrinya. Dokter Arief pergi mencari es krim keinginan istrinya. Di mana dia mau mencari es krim itu? Aku saja tidak pernah makan es krim seperti itu. Gumamnya pelan sembari berpikir. Apa ini termasuk ngidam? Gumamnya lagi. Tiara telah pulang kerja. Dia memasak makan malam untuknya dan suaminya. Walaupun suaminya pulang sore bahkan senja, tapi dia sudah menghidangkan makanan di atas meja makan. Zidan bingung ketika sampai rumah. Dihidangkan sayur toge dan berbagai menu untuk menyuburkan. Ada acara apa ini? Tanya Zidan bingung. Karena di meja makan selain toge, ada keju, susu, dan ati sapi yang dimasaknya dengan sambal dan menu lainnya. Biasanya Tiara hanya masak dua menu, sayur dan satu lauk. Tapi hari ini banyak menu. Aku mau hamil sahutnya. Ayo kita buat sekarang. Ujar suaminya semangat. Makan dulu ini. Setelah itu kita lakukan sahut Tiara dan mengisi piring suaminya dengan berbagai menu. Dengan lahap, Zidan memakan semua masakan istrinya. Dia telah kenyang, tapi istrinya terus memaksanya menghabiskan semuanya. Aku akan menunggu kamu di kamar, tapi habiskan dulu semuanya. Ujar Tiara sembari berlalu. Zidan benar-benar tidak sanggup. Dia menyimpan makanan itu di dalam lemari. Kalau aku kekenyangan, tidak mungkin aku bisa main. Gumamnya. Di kamar Tiara telah menunggu suaminya. Berdandan cantik dan memakai pakaian seksi. Zidan langsung menerkam istrinya. Eh, sikat gigi dulu. Tita istrinya. Zidan menuruti kemauan istrinya dan kembali ke kamar untuk menerkam istrinya. Dengan cepat, Zidan melumat bibir istrinya. Lidahnya telah menjelajah masuk ke dalam mulut istrinya. Dan Tiara dapat membalas ciuman itu sehingga membuat suaminya bergairah. Tangannya telah bertengger di tempat yang menjadi favoritnya. Memberikan kecupan di sekejur tubuh istrinya. Begitupun Tiara memberikan kenikmatan untuk suaminya. Tiara benar-benar puas dengan pelayanan suaminya. Begitupun Zidan. Dia sangat senang istrinya dapat melayani bahkan dapat memuaskannya. Setelah melakukan itu, Tiara mengangkat kakinya ke atas. Apa kamu main lagi? Goda suaminya. Aku mau hamil. Takut Tiara masih mengangkat kakinya. Tapi kenapa harus diangkat? Tanya suaminya bingung. Kata orang-orang, kaki diangkat agar proses pembuahan langsung jadi. Jelasnya. Oh begitu. Terus sampai kapan kaki kamu diangkat? Tanya Zidan. Sampai hamil. Sahut Tiara singkat. Jangan bercanda. Ujar suaminya. Kamu tanyanya aneh. Eh sampai aku capek. Sahut Tiara sewa. Nah, itu bagus jawabnya. Zidan memilih untuk tidur. Tapi setelah satu jam tidur, Tiara masih belum tidur dan kakinya masih terangkat ke atas. Sudah tidur. Jangan terlalu capek. Ujar suaminya. Aku gak bisa. Kakiku kesemutan. Sahut Tiara. Waduh. Zidan membantu istrinya menurunkan kakinya. Sejak kapan kaki kamu kesemutan? Tanya Zidan. Sejak satu jam yang lalu, sahut Tiara sembari mengelus kakinya yang kesemutan. Satu jam yang lalu, tanya suaminya heran. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Ujar suaminya sewot. Aku sudah memanggil kamu. Tapi tidur kamu saja yang mirip mumi. Gerutut Tiara. Ya sudah besok, kalau selesai main, kakinya diangkat ke atas atap saja. Ya cepat hamil. Sindir suaminya. Bukan kakiku yang diangkat. Tapi adikmu akan aku gantung di jemuran. Sahut Tiara jutek. Sudah tidur. Kurusan gantung-gantung, memang amu akhirnya. Sahut suaminya. Maksud kamu apa? Tanya Tiara bingung. Itu susu gantungmu. Ujar Zidan sembari memeras dada istrinya. Tiara langsung memukul tangan suaminya. Pabrik tutup. Sahut Tiara dan memilih untuk tidur. Ayolah, buka sebentar saja. Ayo suaminya. Enggak. Aku capek. Harus mengangkat kaki terus. Gerutut Tiara. Begini saja. Bagaimana kalau kali ini aku yang angkat kakiku jadi kamu gak capek? Tiara memandang suaminya. Boleh juga ide kamu. Ujar Tiara dan akhirnya pasangan itu kembali melakukan hubungan. Setelah selesai, Tiara menyuruh Zidan untuk mengangkat kakinya. Tapi dia bingung. Yang hamil kan perempuan. Kenapa kamu angkat kaki? Tiara mencubit suaminya. Dia baru saja dikerjai suaminya. Bersambung. Tidak. Bersambung. Bersambung. Terima kasih.